Baik, Pak Diki kita sama-sama saksikan ya di layar kaca ini bagaimana kemudian tanggapan pacar rakyat mengenai adanya larangan buka puasa bersama bagi para pejabat dan juga pegawai pemerintah berikut ini. Kalau saya sih nggak setuju ya, karena kan kemarin katanya pemerintah udah mencabut PPKM. Ya seharusnya sudah boleh lah kita beraktifitas kembali di luar, terutama sekarang kan bulan Ramadan ini memang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang yang karena selama 3 tahun ya mereka ada pembatasan sosial. Dan pertimbangan disitu beliau menyebutkan bahwa terkait kehatian aspek COVID-19, saya pikir juga masuk akal juga untuk kehatian. Itu juga mungkin ada pertimbangan lain di tengah maraknya flexing keluarga pejabat, mungkin Pak Presiden juga ini menurut saya langkah yang tepat Presiden mengimbau ini supaya sebagai antisipasi banyak hal lah pertimbangannya nggak hanya 1-2. Kalau menurut saya, saya sangat tidak setuju, karena 2 tahun ini kita sudah dilarang untuk buka puasa bersama karena PPKM. Namun ketika di tahun ini sudah transisi menuju endemi, kenapa harus dilarang lagi gitu? Karena ini juga momen-momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama yang berpuasa untuk bisa berkumpul dengan keluarga, teman, dan kerabat untuk berbuka puasa bersama. Ya Pak Diki, kalau kita lihat tanggapan masyarakat pro dan kontra bertebaran, apakah memang masyarakat harus lebih sabar lagi karena masih dalam momen transisi di bulan Ramadan ini khususnya begitu? Kadang kemarin 3 tahun ketika tadi ada tanggapan masyarakat yang mengatakan bahwa tidak bisa begitu melakukan silaturahmi berbuka puasa bersama tahun ini pun masih tidak bisa begitu. Apakah kemudian ini patut dicontoh oleh masyarakat luas juga atau cukup ASN saja yang seperti itu? Seperti apa tanggapan? Saya kira cukup ASN, nah cukup ASN ya karena jumlah ASN itu setidaknya 3 jutaan yang firm ya, 3 juta dengan aktivitas secara bersamaan itu secara epidemiologisnya sudah berisiko. Di sisi lain, kan tadi salah satu penanggap masyarakat mengrespon bahwa ini di tengah situasi yang sedang sensitif lah. Kemudian juga, kan artinya begini, sebagai ASN ya harus ada konsekuensi patuh pada atasan, kemudian juga ya mau nggak mau dia menjadi contoh siapapun ASN itu gitu. Karena itu melekat dan ya mohon maaf mereka dibayar dengan uang pajak ya untuk juga berperan gitu dalam konteks, sorry saya bukan mau nyungu-nyungu pajak ya. Tapi itulah, artinya saya karena situasi transisi ini jangan sampai dianggap aman pasti bakal sampai ke situasi yang lebih aman ya. Tidak ada jaminan juga. Walaupun trennya sudah semakin baik, tapi satu waktu memburuk ya tetap ada. Nah jadi, saya kira ini adalah, ya saya melihatnya sebagai gasam rem atau apapun istilahnya yang disampaikan pemerintah, damai depan Jokowi, ya harus ditahat oleh ASN. Dan masyarakat, sekali lagi, saya tidak melarang dalam konteks keilmuan ya, tapi mereka juga harus ingat, dengan siapa, di mana, dalam status apa, maksudnya statusnya tuh, dia serehat tidak, dia sudah divaksinasi booster atau tidak. Ya, karena bagaimanapun itu kan akan memiliki atau membawa risiko. Dan sekali lagi, meskipun PPKM ini dicabut, ya kan saya sudah sampaikan juga keberatan saya ketika PPKM dicabut. Karena ya seperti ini, ketika pemerintah mengganti, ya ini kan keluarnya, ini adalah sebetulnya contoh nyata ketika saya sampaikan. Kalau itu dicabut, itu kan sebenarnya payung. Selama PHIC-nya belum dicabut atau status pandemi belum dicabut, PPKM itu melekat. Jadi jangan disalahkan juga kalau ada masyarakat, termasuk warga ASN yang beranggapan seperti tadi. Ya, saya kira ini harus diperkuat, dijelaskan, lebih detail, lebih memenuhi standar strategi komunikasi risiko oleh para bawahan Pak Presiden. Tapi dari, Pak Diki.